Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar para peserta didik kami semua Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat Amin ya robbal alamin Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri Nama saya Eko Saputra Damanik SPD Saya akan mengajar bidang studi PJOK Oke pada kesempatan ini Saya akan menyampaikan materi pembelajaran PJOK kelas 7 Oke berikut ini adalah Rencana proses pembelajaran PJOK kelas 7 semester ganjil Materi pokok permainan beregu bola besar Terima kasih telah menonton Yang pertama permainan sepak bola Yang kedua permainan bola volley Dan yang ketiga adalah permainan bola basket Pada kesempatan ini yang akan kita bahas adalah tentang permainan sepak bola Materi-materi yang terdapat dalam permainan sepak bola adalah Yang pertama pengertian permainan sepak bola Yang kedua induk organisasi sepak bola Yang ketiga tujuan permainan sepak bola Dan yang terakhir yang keempat adalah teknik dasar dalam permainan sepak bola Langsung saja kita ke materi yang pertama yaitu tentang pengertian sepak bola Pengertian sepak bola adalah permainan yang dilakukan Dengan cara menendang, menggiring, menembak, menahan Dengan tujuan menciptakan gol Dan menjaga gawang agar tidak kemasukan bola Kita masuk ke materi yang kedua yaitu induk organisasi sepak bola Di Indonesia ada induk organisasi sepak bola yaitu namanya PSSI Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Dunia atau internasionalnya juga memiliki induk organisasi permainan sepak bola Yang namanya FIFA Federation International Football Association Oke itu tadi induk organisasi sepak bola Kita lanjut ke materi berikutnya Yang akan saya jelaskan yaitu tentang tujuan permainan sepak bola Tujuan permainan sepak bola adalah Memasukkan bola sebanyak-banyaknya ke gawang lawan Dan menjaga gawang agar tidak kemasukan bola Oke lanjut next Teknik dasar dalam permainan sepak bola Yang pertama adalah menendang Yang kedua menggiring Yang ketiga menembak Yang keempat menahan Yang kelima menangkap Yang keenam merebut Yang ketujuh melempar Dan yang kedelapan menyundul Itu ada delapan teknik dasar dalam permainan sepak bola Oke baik Pada pertemuan pertama ini Kita akan membahas dua teknik dasar dalam permainan sepak bola Apa saja Yang pertama yang akan kita bahas adalah menendang Dan yang kedua menggiring Oke baik yang pertama menendang Dalam permainan sepak bola Gerakan yang paling dominan adalah menendang Menendang itu terbagi tiga Menendang dengan kaki bagian dalam Menendang dengan kaki bagian luar Dan menendang dengan punggung kaki Yang kedua Menggiring bola Dalam permainan sepak bola Menggiring bola ini juga adalah gerakan yang paling dominan Dilakukan oleh pemain sepak bola Menggiring bola itu terbagi menjadi tiga juga Menggiring dengan kaki bagian dalam Menggiring dengan kaki bagian luar Dan menggiring dengan punggung kaki Oke baik para peserta didik kami semua Saya akan menunjukkan bagaimana cara menendang Dan menggiring dengan menggunakan kaki bagian dalam Kaki bagian luar Dan punggung kaki Saksikan Ya diawali dengan posisi tubuh Searah dengan bola Kaki tumpu berada di samping bola Dengan lutut sedikit dekuk Ayunkan Nah ini dia perkenaan bola Dengan kaki bagian dalam Kemudian lakukan berulang-ulang Sampai kamu paham teknik gerakannya Untuk teknik menendang dengan kaki bagian luar Kaki tumpu tetap di samping bola Kemudian lakukan ayunan seperti pada video Dan lakukan sentuhan bola pada kaki bagian luar Seperti pada gambar ini Kemudian lakukan berulang-ulang Pada teknik menendang dengan punggung kaki Kaki tumpu tetap di samping bola Lakukan ayunan kaki ke arah bola Seperti pada video Dan sentuhan bola pada punggung kaki Seperti pada gambar ini Kemudian lakukan berulang-ulang Sampai kamu benar-benar paham Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya